Mengalami informasi kita pemirsa guna meningkatkan pembangunan di kawasan Kelurahan Tanjung Ayun Sakti mengadakan musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dan musyawarah dibuka oleh Camat Bukit Bestari. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrembang yang digelar oleh Tingkat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dibuka secara resmi oleh Camat Bukit Bestari Faizal Fahlevi pada 28 Januari 2019 yang lalu. Musrembang dengan bertemakan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif serta peningkatan infrastruktur dasar. Kegiatan Musrembang ini dihadiri oleh anggota Dewan dari Dapil Bestari yaitu Hajah Mimi Beti dari Partai Golkar dan Arief dari Partai PKS dan Forum RTRW Sekelurahan Tanjung Ayun Sakti serta LSM Kepemudaan. Yang baru Bapak Sertian, sebenarnya ini bukan 20 orang lagi tapi karena situasinya disini yang mepet, jadi tetap dilaksanakan dan saya tetap dilaksanakan, bos Mepang. Ini sangat tinggi sekali, maka ini menjadi berlebihan. Bapak Ibu Sekarang ya, Jadi memang Bapak Ibu ini ingat tahu kuasa kita dalam pengeratan tadi dari 2015 PNP NIBK yang tukang reka dan adanya Musrembang pada hari ini yang didakon pada pengeratan tadi maka selama ini kita perhatikan pada hujan yang turun di jalan lorong Bali lorong Bali, lorong Bali, lorong Bali, lorong Bali itu selalu mengenang daripada air yang banyak. Untuk itu, peluang Musrembang kami harapkan supaya titik permasalahan adalah cara menangani hal-hal yang seperti ini sebelum terjadi hal-hal yang membanjirkan membanjir dalam hal ini karena tidak tertambung lagi di buah hal-hal yang kecil. Bapak Ibu kami dari warga membutuhkan harapan agar memperhatikan perhatian daripada Musrembang ini di wilayah PNP NIBK Di mana Musrembang Kelurahan pada tahun ini sudah memulai sistem e-planning segala usulan-usulan itu sudah tercatat baik yang lama maupun yang baru sudah masuk di dalam suatu sistem e-planning yang mana nanti juga akan tergabung di dalam e-musrembang untuk seluruh usulan-usulan yang ada di kelurahan itu sudah terakomodir di sana e-melalui Musrembang Kelurahan ini tentunya kita berharap e-yang mana menjadi prioritas masyarakat sesuai dengan kondisi saat ini tentu bisa dirembutkan dibahas secara bersama-sama melalui forum ini e-dengan adanya sistem ini tentunya terakomodir seluruh usulan-usulan yang ada di kelurahan baik dari dari yang lama atau yang baru-baru ini dan tentunya jumlahnya juga tidak sedikit banyak sekali realisasikan secara seluruhan dan secara bertahap kita menyesuaikan juga dengan kondisi keuangan tim liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan melalui muslimat inilah kita tentukan prioritas mana yang akan didahulukan terima kasih telah menonton!